Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 38. Semua orang terkejut, namun kegusaran Maliu sulit dilukiskan, dengan murka ia berteriak, kenapa bisa sampai lari seperti itu? Benar, kenapa mereka bisa langsung lari seperti itu? Jin Yuan Bao tertawa sinis, lalu tiba-tiba berseru sambil menunjuk Maliu, tangkap dia. Para bukuai tercengang, namun Wong Kiang dan Mazong segera menangkapnya. Maliu meronta-ronta, bos, untuk apa kau menangkapku? Untuk apa menangkapmu? Jin Yuan Bao berulang kali tersenyum sinis, di yaman kita ada metu-metu, menurutmu, siapa dia? Dari mana kau dapat memastikan bahwa akulah metu-metu itu? Dengan gusar Maliu berkata, Jin Yuan Bao menatapnya dengan tajam, lalu perlahan-lahan tersenyum, aku tak akan menyembunyikannya darimu. Sejak aku tahu bahwa ada metu-metu, aku segera menyelidiki semua orang, kita para saudara ini sudah bergaul dengan akrab selama bertahun-tahun, dilihat dari luar, kita tak mempunyai kelemahan, namun ada satu hal yang mau tak mau menarik perhatianku, kau baru-baru ini pindah ke sebuah rumah baru, dan juga mempunyai tiga kompleks rumah kecil. Untuk melakukan hal ini, diperlukan sedikit uang. Di rumah ada tambahan beberapa orang, istriku tak suka berdesak-desakan di rumah lama, apa boleh buat, aku terpaksa pindah ke rumah baru. Memangnya kenapa? Jin Sao Ye, apa karena di kediamanmu ada taman bunga dan gedung-gedung megah, kau tak tahan melihat kami orang melarat ini hidup enak sedikit sambil berbicara, Maliu mengeliat-geliat, tak memperbulahkan dirinya diikat. Kau orang luar dan belum tiga tahun dipindah tugaskan menjadi bukuai di ibu kota, setelah menikah dan mempunyai anak, ternyata kau dapat membeli rumah baru, Jin Yuan Bao menimang-nimang ujung bajunya, orang lain perlu menambung beberapa tahun untuk membeli rumah baru, saat hendak makan mie daging ketika berpatroli mereka harus berpikir seribu kali, tapi kau dapat mengenakan pakaian sutra dan bersantai di kedai arak. Kalau kau tak punya penghasilan tambahan, siapa yang percaya padamu sambil berbicara, ia menimang-nimang dompet mewah norak yang tergantung di pinggangnya, dan masih ada dompet ini, yang walaupun terbuat dari bahan yang mewah, namun buatannya sangat kasar, sulamannya lebih. Terima kasih. Kalau aku tak mencurigai mu, aku harus mencurigai siapa lagi? Para bukuai yang lain tiba-tiba tersadar, pandangan mete mereka yang melihat Maliu menjadi penuh rasa muat. Maliu masih berusaha melawan, hanya dengan berdasarkan hal-hal itu, kau tak dapat mengatakan bahwa aku adalah seorang mete-mete. Memang benar. Koma sinar dingin muncul dalam pandangan mete. Jin Yuan Bao, tapi kemarin aku memberitahumu bahwa aku hendak melakukan penangkapan di Huian, dan hari ini mereka semua sudah melarikan diri, apa yang hendak kau katakan mengenai hal ini? Maliu terkejut, bukankah kau telah menyuruh Wang Kiang dan Mazong untuk melakukan penangkapan di Huian hari ini? Jin Yuan Bao tersenyum hambar, aku sama sekali tak berbicara tentang Huian pada mereka. Hanya kau lah yang tahu tentang tempat di Huian itu. Dihadapkan dengan bukti-bukti yang tak terbantah itu, Maliu menunduk dengan muram. Tahan Maliu dan awasi dia dengan baik, sebentar lagi aku akan turun untuk memeriksanya. Begitu perintah Jin Yuan Bao berkomandang, Maliu langsung dimasukkan ke dalam sel siang hari itu, Maliu telah ditahan di sebuah sudut penjara, namun ia sama sekali tak disiksa, dan bahkan diberi sebuah bangku. Sekonyong-konyong, klang-klang, pintu besi terbuka, dan Jin Yuan Bao yang mengajak Yeu Kilin pun masuk ke dalam. Dengan tercengang Maliu memandang Yeu Kilin, ia merasa heran, mana ada orang yang menginterograsi tawanan sambil membawa sengnyonya. Jin Yuan Bao menarik sebuah kursi agar Yeu Kilin dapat duduk, lalu bersiap untuk melakukan interograsi, akan tetapi tak nyana, sebelum ia sempat membuka mulut. Maliu telah berkata, tak usah mengeluarkan tenaga dengan sia-sia, aku akan bicara. Mendengar perkataannya itu, Jin Yuan Bao sangat gelusar sekaligus sangat geli, ia sangat gelusar karena seorang pengkhianat yang tertangkap basah masih begitu percaya diri, dan ia sangat geli karena sampai sekarang ia masih tak tahu sifat gerombolan itu yang sebenarnya, dan sampai sekarang masih percaya bahwa ia telah bekerja keras untuk mereka. Jin Yuan Bao perlahan-lahan berjalan ke hadapannya, ia mencari sebuah kursi untuk duduk, kemudian seakan sedang mengobrol dengannya ia bertanya, siapa yang berhak mendapatkan kesetiaanmu ini? Maliu nampak tak menyangka bahwa ia dapat bersikap begitu ramah, dirinya pun mengingat bahwa saat dirinya menjadi bukuai, ia selalu bersikap ramah padanya, mau tak mau ia pun merasa agak menyesal, sambil tersenyum getiria berkata, berani bertaruh, berani membayar, akan tetapi kalau kau berpikir bahwa kau akan dapat mengorek banyak keterangan dariku, kau tak akan dapat melakukannya. Aku punya keluarga, mau tak mau aku harus memikirkan mereka. Jin Yuan Bao tersenyum, kau pikir, begitu kau bicara, mereka akan melepaskan keluargamu. Maliu memejamkan matanya tanpa berkata apa-apa. Kau adalah seorang bukuai, namun bersekongkol dengan orang jahat untuk memperdagangkan manusia, entah sudah berapa banyak gadis tak berdosa yang telah hancur di tanganmu, apakah kau sama sekali tak merasa bersalah? Dengan memandang rekan-rekan sejawatmu, apapun yang kau ketahui, akuilah semua, maka kau mungkin masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keringanan. Maliu tertawa sinis, kau adalah tuan muda Wisma Jin, tak apa kalau kau dengan iseng merebut mangkuk nasi kami, kau mana? Tahu betapa susahnya hidup di ibu kota bagi kami orang-orang dari luar kota ini. Itu alasanmu, Jin Yuan Bao nampak sangat ingin agar ia berubah menjadi lebih baik. Maliu, kau benar-benar membuatku putus asa, untuk menguntungkan dirimu sendiri, kau rela mengingkari hati nuranimu sendiri dan mengirim gadis-gadis dari keluarga baik-baik ke jurang neraka. Namun Maliu berkata dengan tak tahu malu, mereka semua anak keluarga melarat, kalau mereka masuk ke rumah bordil, keadaan mereka belum tentu lebih buruk dari kalau mereka berada di tempat asal mereka. Ye Ukilin beberapa kali hendak membuka mulut, namun melihat Jin Yuan Bao sedang memancing Maliu supaya mengaku, ia berusaha menahan dirinya, sekarang mau tak mau ia bangkit, memburu ke depan dan menampar Maliu, tak tahu malu. Katakanlah, apakah ksir kalian jual? Ksir siapa? Aku tak tahu. Setiap hari aku mengirim belasan orang, masa aku bisa ingat nama mereka satu persatu? Karena diprovokasi olehnya, Ye Ukilin naik pitam, ia mengangkat kakinya dan menendangnya hingga terjatuh. Maliu kesakitan, Jin Yuan Bao cepat-cepat menahan Ye Ukilin, menekannya hingga kembali duduk, lalu dengan suara pelan menes hatinya, jangan gegabah, kalau kau memaki dan memukulnya, tak akan ada efeknya, ia tak akan mengaku. Bah, Maliu meludah, lalu perlahan-lahan bangkit, bagaimanapun juga aku tak akan mengaku. Apa, dengan kalem Jin Yuan Bao memainkan bandulan yang tergantung di pinggangnya, bagaimana kalau aku bermaksud mengirimu ke tempat pengasingan? Sekujur tubuh Maliu gemetar. Kau tahu bahwa kejahatan yang dituduhkan padamu tidak sepele, kau seorang bukuai tapi bersekongkol dengan penjahat, dan membuat malu yang mulia gubernur, paling sedikit ia akan mengasingkanmu. Kalau kau memberitahuku siapa yang berada di balik semua ini, aku dapat mencari kero untuk mengeluarkanmu, dan memberimu identitas dan dokumen baru, sehingga kau dapat menghindar jauh-jauh dari orang-orang ini. Kau juga tahu bahwa aku adalah tuan muda Wisma Jin, tak sulit bagiku untuk melakukan hal-hal ini. Begitu mendengar perkataan itu, Maliu begitu marah hingga tubuhnya gemetar, kenapa? Kau Jin Yuan Bao bukannya membenci kejahatan seperti seorang musuh. Aku ingat wajahmu saat pertama kali masuk ke Lius Hanmen, dengan perlahan-lahan Jin Yuan Bao berkata, Daulukau adalah seorang bukuai yang baik. Maliu diam seribu bahasa, ia menyembunyikan wajahnya di balik bayang-bayang. Melihatnya, Yeu Kilin perlahan-lahan membuka tangannya yang terkepal, lalu menatapnya dengan tajam, Jin Yuan Bao pun menunggu dengan tenang. Mendadak, Maliu mengangkat kepalanya dan melontarkan tiga patah kata, Tian Xiang Ge. Semangat Jin Yuan Bao timbul, Tian Xiang Ge. Maliu menghindari pandangan matanya yang penuh penantian, lalu berkata, Sekarang aku hanya dapat memberitahu mu hal ini. Orang-orang itu sangat berpengaruh, kalau berdasarkan keterangan ini kau dapat melakukan sesuatu, aku akan kembali berdagang denganmu. Baik, dengan penuh percaya diri Jin Yuan Bao berkata, Persilahkan Maliu masuk ke dalam ruang tahanan. Begitu Maliu mendengarnya, ia memandang Jin Yuan Bao dengan mati berbinar-binar, ia merasa amat berterima kasih. Ruang tahanan adalah tempat di mana tahanan yang perkaranya belum diputuskan ditempatkan, kondisinya tak berbeda dengan penginapan kecil biasa, bahwa Jin Yuan Bao ternyata dapat memperlakukannya sedemikian rupa membuatnya tersentuh. Cahaya malam bagai air. Wisma Jin. Dengan berat hati Liu Wen Chao berjalan di taman bunga, dengan perlahan ia berjalan ke kediamannya sendiri. Sekonyong-konyong, Agui berkelebat keluar dari balik sebatang pohon Liu, ia baru saja hendak melapor, namun Liu Wen Chao mengangkat tangannya untuk menghentikannya, dengan suara rendah ia berkata, Aku sudah tahu. Pagi ini Jin Yuan Bao menangkap Maliu. Lebih baik kita cepat-cepat menghilangkan jejak kita di Tianja Oge, tapi entah mulut Maliu ini terkunci rapat atau tidak. Liu Wen Chao mengangkat kepalanya memandang langit yang gelap gulita, lalu dengan tegas berkata, tentu saja ia tak bisa dibiarkan, carilah akal untuk membereskannya. Baik. Xiaoran akan segera pergi, Agui segera hendak berlalu. Tunggu dulu, Liu Wen Chao menghalanginya dan berkata, kali ini Jin Yuan Bao secara pribadi mengurus perkara ini, Liu Hanmen pasti dijaga dengan ketat. Kalau kau dengan Semirono menyusup ke sana dan tak berhasil, hal ini akan berakibat buruk bagi kita. Kalau begitu, apa perintah Anda? Maliu ini terhitung seorang yang pemberani dan tabah, kabarnya, ia baru dengan susah payah mempunyai seorang putra. Kok Maliu Wen Chao mengangkat kepalanya, matanya seperti... Angkasa, gelap gulita. Di ruang tahanan di Liu Hanmen, Maliu sedang bersandar di pojok ruangan, dengan diselimuti sehelai selimut tipis, ia sedang tertidur, di sisinya nampak semangkuk nasi dan lauk yang baru habis separuh dimakan. Sekonyong-konyong dari balik jendela sebuah benda melayang masuk, lalu terjatuh ke lantai, suaranya tak keras, namun Maliu terbangun. Di lantai nampak sebuah sepatu kepala harimau, buatannya sangat indah. Maliu terkejut, dengan perlahan ia menghampirinya, ia berjongkok, lalu dengan gemetar memungut sepatu kepala harimau itu. Wajahnya makin lama makin terkejut dan ketakutan, ia menengadah, memandang keluar jendela. Dari luar terdengar sebuah suara bengis, selama tiga generasi keluarga muh hanya punya seorang putra, jangan sampai garis keturunanmu terputus. Tanda petik. Maliu cepat-cepat bersandar di ambang jendela, ia hendak melihat orang itu dengan jelas, namun ia tak dapat melihat apa-apa, ku mohon kau jangan menyentuh istri dan putraku. Aku tak akan mengatakan apapun. Hah, kau berkata begitu, tapi kau seenaknya saja bicara, kalau kau tak bisa menahan siksaan saat diinterograsi, majikan kita tak akan merasa lega. Maliu mencengkeram sepatu itu, sekujur tubuhnya gemetar. Kalau besok matahari terbit, dan kau masih hidup istrimu akan mati, putramu juga akan mati. Mendengar suara bengis yang melayang menjauh itu, dengan murah Maliu duduk, ia mengelus-elus sepatu itu untuk beberapa saat. Wajahnya nampak jeri, berbagai kenangan masa silam dan penyesalan, satu persatu berkelebat dalam benaknya. Cahaya fajar sedikit demi sedikit muncul. Maliu menghela nafas, memasukkan sepatu itu ke dalam saku dadanya, dengan berat hati memandang kebalik jendela, lalu membenturkan kepalanya ke dinding batu. Pagi hari itu, Jin Yuan Bao masuk ke ruangan Bukwai dengan langkah-langkah lebar. Wong Kiang dan Mazong segera menyambutnya, wajah mereka tak enak dilihat. Ada apa? Jin Yuan Bao terkejut. Maliu sudah tewas. Wajah mereka berdua nampak sangat malu. Karena terkejut Jin Yuan Bao berhenti melangkah, dengan suara kerasi yang menegur mereka, dua regu yang terdiri dari delapan orang, tak bisa mengawasinya untuk semalam saja. Ia bunuh diri, wajah Mazong nampak penuh rasa bersalah. Jin Yuan Bao berbalik dan memburu ke ruang tahanan, Wong Kiang dan Mazong mengikutinya. Seberkas sinar mentari bersinar dengan miring ke dalam ruang tahanan itu, di dindingnya nampak bercak-bercak darah. Dengan tenang Jin Yuan Bao berjongkok di lantai untuk mengawasi mayat Maliu, kapan kalian menemukannya? Baru saja. Jin Yuan Bao menengadah dan memperhatikan bercak-bercak darah yang masih baru itu, ia mengumam pada dirinya sendiri, tentunya peristiwa ini terjadi saat matahari menyingsing, semalaman penuh saat kemauan seseorang paling lemah ia bertahan dengan keras kepala, namun begitu matahari menyingsing ia malahan bunuh diri sambil berbicara ia memeriksa mayat Maliu. Sebuah sepatu kepala harimau dengan perlahan terjatuh dari tubuh Maliu. Jin Yuan Bao mengangkat sepatu kepala harimau itu dan memperhatikannya dengan seksama, bel kecil di sepatu itu berdenting, tiba-tiba ia menengadah dan memandang kebalik jendela, lalu dengan menyesal berkata, Aku telah lalai. Ada orang yang menangkap putranya dan mengancamnya. Ai, Jin Yuan Bao bangkit dan memandang mayat Maliu sambil menghela nafas, dengan sedih ia memberi perintah, saudara-saudara sekalian, makamkan dia dengan penghormatan penuh. Kalian berdua beritahu keluarganya, sekaligus memindahkan ibu dan anak itu, jangan beritahu orang lain, setelah berbicara, ia mengeluarkan sehelai Yimpiao dan memberikannya kepada Wong Kiang, kalau tak cukup, masih ada lagi. Tanda petik. Wong Kiang menerima Yimpiao itu dan memandang Maliu yang kemarin masih berbicara dengannya, ia merasa berduka. Mazong amat sedih, ia berteriak dengan gusar, siapa keparat yang hendak memukul kita? Ia telah menyeret seorang saudara yang baik ke dalam air. Jin Yuan Bao telah menjadi tenang, ia memandang ke langit biru di balik jendela, lalu dengan perlahan dan penuh keyakinan berkata, mereka akan membayar perbuatan mereka. Mazong, ikut aku ke Tian Xiangge. Siang hari adalah waktu tidur siang. Para nona Tian Xiangge dan para tamu mereka setelah bersenang-senang semalam suntuk, seluruh Tian Xiangge sunyi senyap. Sekonyong-konyong, pintu gerbang Tian Xiangge dinubrak dari luar, sepasukan bukuai yang berseragam hitam dan merah berbondong-bondong masuk, sambil berteriak keras-keras, dengan sistematis mereka mengamankan tempat-tempat penting di Tian Xiangge. Di loteng, jendela yang tertutup rapat dibuka lebar-lebar, nona-nona yang gincu dan bedaknya masih tersisa menjulurkan kepala mereka untuk menonton keramaian itu, namun para tamu cepat-cepat berpakaian dan bersiap untuk menyelinap pergi. Jin Yuan Bao yang mengenakan pakaian putih dengan perlahan mengikuti pasukan itu masuk, wajahnya nampak muram, perlihatkan semua orang yang ada di sini padaku. Tak seorang tamu pun yang boleh pergi. Semua harus dibawa ke aula utama untuk dipastikan identitasnya dan dicatat keterangannya. Aiyo, aku adalah pemilik tempat ini, di hari yang cerah ini, tanpa berkata apa-apa, Anda memeriksa tempatku ini Seng Mucikari yang pakaiannya berantakan berlari turun dari loteng sendiri. Memangnya kenapa? Kalau aku hendak memeriksa sebuah rumah bordil aku harus memberitahumu terlebih dahulu, Jin Yuan Bao tersenyum sinis, aku tahu kalau di atas kau punya orang dan selalu bisa mendapat kabar terlebih dahulu, tapi sayang, sekali ini tak ada orang yang melindungimu. Wajah si Mucikari nampak panik, matanya bergulir dan ia tak berkata apa-apa lagi. Jin Yuan Bao tak menghiraukannya, ia berbalik dan memberi perintah dengan lantang, kurung si Mucikari seorang diri. Siapa yang berani mencuri uangnya akan langsung dipotong tangannya. Wong Kiang, Mazong, bawa orang-orang ini ke halaman belakang, gudang makanan dan gudang kayu bakar, perhatikan berapa orang yang kalian kurung. Seng Mucikari tahu bahwa kasusnya serius, maka ia tak berani berkata apa-apa, dengan patuh ia membiarkan dirinya dibawa pergi oleh dua orang buku wai. Wong Kiang dan Ma Kiang membawa orang-orang lainnya ke halaman belakang, dalam keadaan terjepit, para tamu berbaris keluar, mereka dibawa ke aula utama dan satu persatu di interogerasi, namun para bunga malam yang berpakaian dan berdandan dengan mewah malahan tertawa cekikikan, mereka tak menganggap serius kejadian itu, seluruh rumah bordil itu kacau balau, suasananya sangat ramai. Dengan wajah khawatir Jiang Xiaok Suan dan Yeu Kilin berlari masuk sambil berendeng pundak, karena berlari, wajah Yeu Kilin merah padam, sedangkan Jiang Xiaok Suan bernafas dengan terengah-engah, melihat aula yang penuh para bunga malam itu, untuk sesaat mereka merasa pusing dan segera berhenti melangkah. Saat itu, seorang bukuai berlari ke hadapan Jin Yuan Bao, lalu melapor, bos, halaman belakang sudah bersih, kami menemukan 13 wanita korban penculikan, usia mereka di antara 10 sampai 16 tahun. Begitu Jiang Xiaok Suan dan Yeu Kilin mendengar perkataan itu, mereka langsung berlari ke aula belakang, melihat mereka, Jin Yuan Bao segera membuntuti mereka dengan ketat. Di aula belakang, 13 gadis muda yang pakaiannya compang-camping saling berpelukan dengan tak berdaya, wajah mereka panik, melihat para petugas dari Yaman yang menggelilingi mereka, mereka tak tahu harus berbuat apa, yang pemberani di antara mereka tahu bahwa mereka telah diselamatkan dan menangis kegirangan. Yeu Kilin dan Jiang Xiaok Suan berusaha mengenali orang-orang dalam barisan itu dari dua sisi yang berbeda, akan tetapi, makin lama mereka makin kehilangan harapan, sampai di ujung berisan, mereka belum melihat sosok si R. Jiang Xiaok Suan pun tak kuasa menahan tangisnya. Yeu Kilin mengelus-elus baunya sambil menghiburnya dengan suara pelan. Mereka berdua berpaling begitu mendengar suara Jin Yuan Bao yang tenang dan penuh perhatian, ini adalah rumah yang terakhir diperiksa, kalau kau tak menemukannya, hal ini belum tentu sesuatu yang buruk. Paling tidak hal ini membuktikan bahwa si R. tak diculik dan diperbudak. Walaupun mereka berdua mengangguk, namun mereka tak dapat menyembunyikan kecemasan di wajah mereka. Ayo pergi, tak ada gunanya kalian tinggal di sini. Aku akan memanggil orang untuk mengantar kalian kembali ke Wisma, Jin Yuan Bao berkata. Yeu Kilin tertegun, kau sendiri? Aku ingin menanyai wanita-wanita ini satu persatu, untuk mengetahui bagaimana mereka diculik dan dijual, melihat wajah Yeu Kilin yang pucat dan tirus, suaranya melembut, kalau ada petunjuk aku akan langsung kembali dan memberitahumu. Karena merasa dihibur olehnya, hati Yeu Kilin menjadi hangat, ia menunduk, lalu berkata dengan amat tulus, terima kasih. Setibanya di Wisma, Yeu Kilin dan Jiang Xiaok Xuan masih merasa gelisah, mereka berdua duduk sambil berendeng pundak di pavilion yang terletak di tengah danau, mereka tak ingin berbicara dan hanya memandang air di kejauhan sambil termenung. Tiba-tiba, dengan napas terengah-engah, Afu berlari menghampiri mereka, sau furen, sau furen. Yeu Kilin melompat berdiri, Jiang Xiaok Xuan pun ikut bangkit dengan tegang. Afu berhenti melangkah, napasnya terengah-engah, melihatnya, Yeu Kilin segera memberikan tehnya sendiri kepada Afu, dengan tak sabar ia bertanya, bagaimana? Apa ada kabar tentang si R? Afu tak memperdulikan perbedaan di antara majikan dan hamba, ia meminum teh itu sampai habis, lapor sau furen, tak ada. Kegembiraan di wajah Jiang Xiaok Xuan dan Yeu Kilin seketika itu juga menghilang. Dengan tak sabar Jiang Xiaok Xuan mengintrograsinya, apakah sama sekali tak ada kabar tentangnya di rumah lamanya? Tak ada, si R.J.J. sama sekali tak pulang ke rumah, para tetangganya semua berkata bahwa bertahun-tahun yang lalu, setelah ayah dan ibu si R.J.J. menjualnya ke Wismatuan besar-besan, mereka langsung pergi, selama bertahun-tahun. Mereka tak pernah kedengaran kabarnya, tak ada yang pernah berjumpa dengan mereka dan mereka juga tak pernah pulang. Mendengarnya, Jiang Xiaok Xuan terduduk dengan sedih dilangkan. Yeu Kilin merasa kecewa, ia melambai-lambaikan tangannya, kau telah bekerja keras pergilah dulu. Melihat wajah mereka yang murung, Afu tak berani berkata apa-apa lagi, sambil berjingkat-jingkat, ia mengundurkan diri. Setelah melihat Afu berjalan menjauh, Jiang Xiaok Xuan baru berani menangis, si R.Yatim Piatu dan tak berdanya sejak kecil. Ia mengurusku, tapi aku tak melindunginya dengan baik. Setelah berhari-hari masuk ke Wisma ini, tentunya setiap hari jantungnya berdebar-debar, seakan sebilah golok digantung di atas lehernya, dan sewaktu-waktu dapat menjatuhinya, ia begitu tegang, tapi aku sama sekali tak tahu apa yang dirasakannya, dan hanya mengurusi kepentinganku sendiri, bahkan sampai pernah mencurigainya hendak menyuruhku pergi, aku telah mengecewakannya. Aku terlalu egois. Yeu Kilin merasa amat bersalah. Mereka berdua saling memandang, keduanya merasa amat menyesal. Jiang Xiaok Xuan menghentikan air matanya yang mengalir, melihat wajah Yeu Kilin yang pucat dan matanya yang dikelilingi lingkaran hitam, mau tak mau ia menghiburnya, Kilin. Kembalilah ke kamar dan tidurlah dengan nyenyak, tak peduli apa langkah yang akan kita ambil, kau tak boleh siang malam tak tidur. Yeu Kilin menggeleng, sekarang aku tak bisa tidur, biarkan aku menenangkan diriku sendiri dan berpikir dengan baik. Setelah itu, melihat wajah Jiang Xiaok Xuan yang cemas, ia memaksa dirinya untuk tersenyum, aku akan duduk sebentar, setelah capai berpikir, aku akan kembali ke kamar. Jangan mengkhawatirkan diriku. Melihat bahwa tekadnya telah bulat, Jiang Xiaok Xuan tak dapat berbuat apa-apa dan mengangguk, ia bangkit dan menekan bahunya, kita harus menjaga diri kita baik-baik. Ya, Jiang Xiaok Xuan berlalu dengan pelan, Yeu Kilin duduk seorang diri di dalam pavilion itu seperti sebuah patung, tak bergeming. Matahari terbenam di barat, dan sosoknya pun sedikit demi sedikit berbaur dengan cahayanya yang kuning. Entah sejak kapan, bayangannya di lantai ditemani oleh sebuah bayangan lain, sebuah bayangan yang sudah hamat di akrabinya. Yeu Kilin melihat bayangan itu, namun bahkan tak mengangkat kepalanya, hanya dengan putus asa bertanya, tak ada petunjuk, benar tidak? Ada sedikit petunjuk yang tak penting, Jin Yuan Bao memandang bayangan Yeu Kilin, ia merasa hatinya agak pedih, setelah beberapa lama ia kembali berbicara, tapi, tak ada kabar tentang XIR. Begitu melihatmu aku langsung tahu, Yeu Kilin menghela nafas, ia tak lagi kecewa, kalau ada petunjuk, kemungkinan besarkah sudah membawa XIR pulang. Kepercayaan yang tak sengaja ditunjukkannya membuat hati Jin Yuan Bao hangat, melihat wajahnya yang pucat dan tirus, Jin Yuan Bao ragu-ragu sejenak, lalu tak nyana dengan hangat menghiburnya, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, XIR tak punya uang dan keluarga, kalau pergi seorang diri ia tak mungkin pergi jauh, menurutku, kita akan dengan sangat cepat mendapat kabar tentangnya. Mendengarnya, hati Yeu Kilin terasa hangat, ia tersenyum dan berkata, Yuan Bao, perkataanmu hari ini sangat membuatku merasa lega, tapi sebenarnya, bahkan Kak sendiri juga merasa bahwa keadaannya tak mengembirakan. Mendengarnya mengungkapkan kekhawatiran dalam hatinya, Jin Yuan Bao merasa agak takut ketahuan, akan tetapi, ia tak tahan melihat wajah Yeu Kilin yang penuh kecemasan, maka dengan perlahan ia duduk di sisinya, lalu memeluk bahunya dan menariknya ke arah dirinya sendiri. Nampaknya kau adalah seorang majikan yang sangat menyayangi pembantunya, ditinggal seorang gadis pelayan saja. Kau seperti kehilangan kedua orang tuamu, aku tak tahan melihatmu begini, adalah kewajibanku sebagai seorang suami untuk menghiburmu, kenapa kau masih tak merasa berterima kasih? Apakah kau ingin aku kembali ke wataku yang sebenarnya? Begitu juga boleh. Dengan bermaksud baik, Jin Yuan Bao berusaha untuk membuat suasana lebih gembira, akan tetapi, begitu mendengar kata suami itu, hati Yeu Kilin makin terasa pedih, dengan perlahan-lahan, ia melepaskan diri dari pelukannya. Yuan Bao, terima kasih. Akan tetapi, biarkanlah aku menenangkan diriku seorang diri. Mendengar nada suaranya yang murung, Jin Yuan Bao menduga bahwa Yeu Kilin bersedih karena ksir, ia tak lagi memaksanya dan bangkit seraya berkata, baiklah, setelah tenang, segeralah pulang dan pergi tidur, besok meneruskan mencari lagi. Bayangannya nampak perlahan-lahan menghilang dari sisinya, ketika melihat ke lantai, hanya ada bayangannya sendiri yang sebat tangkera, Yeu Kilin merasa matanya pedih. Matahari yang sedang terbenam bersinar, lembayung senja merah menyala, cuaca benar-benar sangat baik. Sambil menggendong sepasang tangannya di balik bunggungnya, Li Yuan Cao berdiri di samping meja tulis, di atas meja tergeletak sebuah kaligrafi bergaya Kuang Cao, yang masih basah kuyuk, membunuh dalam sepuluh langkah. Tak meninggalkan jejak dalam seribuli, menghilang setelah berhasil, menyembunyikan dalam-dalam diri dan nama. Di samping meja tulis, seorang lelaki setengah bayang yang berpakaian biasa tersenyum ramah sambil memandang Li Yuan Cao, majikan Ksia Oren berkata, bahwa Ksia Keksing Karya Libai adalah puisi yang paling disukainya, kaligrafi ini pun ditulis dengan bebas dan hidup. Majikan Ksia Oren berkata, bahwa Anda, Daron, melakukan semuanya dengan baik, hanya agak kurang tegas, oleh karenanya ia secara khusus mengutus Ksia Oren untuk memberikan kaligrafi yang sudah dikoleksinya selama bertahun-tahun ini kepadamu, dengan harapan agar kaligrafi ini dapat membuatmu berusaha sedikit lebih keras. Anda telah bekerja keras, mohon sampaikan pada yang mulia bahwa Li Yuan Cao tak dapat menerimanya. Dengan tenang Li Yuan Cao mengangkat cawan teh yang berada di sampingnya. Namun orang itu tetap berdiri tanpa bergeming, majikan Ksia Oren berkata, mengenai apakah kaligrafi ini bagus atau tidak, ia mohon agar Li Yuan Cao memberikan jawaban yang pasti. Li Yuan Cao mengangkat kepalanya, pandangan meti mereka berdua beradu, lelaki itu tersenyum ramah, akan tetapi dengan samar-samar mengancamnya. Li Yuan Cao menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan-lahan berkata, mohon sampaikan kepada yang mulia, Li Yuan Cao sudah mengerti dan pasti tak akan mengecewakan yang mulia. Lelaki itu kembali tersenyum dengan puas, lalu menjura dan mengundurkan diri. Begitulah lelaki itu pergi, seketika itu juga Li Yuan Cao seakan tak bertenaga, ia jatuh terduduk di kursi sambil memandangi kaligrafi berhoruf besar di depan matanya itu, wajahnya nampak muram. Seperti bayangan, Agui diam-diam menyelingap masuk, Li Yuan Cao tersadar, ia cepat-cepat duduk tegak dengan wajah penuh penantian. Agui melangkah ke depan, lalu dengan suara pelan melapor, Gongzi, kabar yang ingin Anda selidiki telah kudapatkan. Nyonya Yeu dari Meishan mengaku sebagai seorang janda, 20 tahun yang lalu, ia pindah ke tempat itu dari ibu kota dan mencari nafkah dengan menjahit. Sejak itu ia tak pernah meninggalkan Meishan, apalagi pergi ke Wisma Jiang di Nanjing. Empat tahun kemudian, ia memungut seorang anak yang ditelantarkan di tepi jalan, lalu menamainya Kilin. Ia membesarkannya seorang diri, ibu dan anak itu cocok, perasaan di antara mereka sangat mendalam. Kabarnya, wajah Yeu Kilin cantik, ia berhenti sejenak, lalu kembali berbicara, Ksia Warren menunjukkan sebuah gambar kepada para tetangganya, dan semua berkata bahwa wajah Yeu Kilin sangat mirip dengan nyonya muda Wisma Jin kita, Jiang Xiaoxuan, nampaknya. Mereka adalah orang yang sama. Kabarnya, beberapa waktu yang lalu, Yeu Kilin tiba-tiba membawa pulang seorang suami untuk mengunjungi ibunya, mereka hanya tinggal sehari, lalu langsung pergi, wajah suaminya itu serupa dengan wajah Tuan muda Jin kita. Setelah selesai berbicara, dengan tenang Agui berdiri di samping untuk menunggu perintah. Ekspresi wajah Liu Wenchao nampak rumit dan berubah-ubah, akhirnya ia membuka mulut, tapi perkataannya tak ada hubungannya dengan masalah itu, tangannya mengetuk kertas di depannya, lalu ia berkata dengan hambar, orang suruhan pangeran kedua baru saja mengirimkan sebuah kaligrafi untukku. Agui memandangnya dengan sekilas, lalu dengan tercengang berkata, ksiawaran buta huruf. Ini sebuah puisi karya Libai, pendeknya, pangeran kedua menduga bahwa Jin Yuan Bao akan menjadi batu sandungan dan menyuruhku untuk segera bertindak terhadapnya, untuk dengan cepat melenyapkannya. Agui terkejut, namun dengan hormat berkata, kalau Gongzi mempunyai tugas yang harus dikerjakan, hamba siap mengerjakannya. Liu Wenchao menggeleng, ini bukan hal sepele, aku juga belum memikirkannya secara seksama, melenyapkan seseorang. Mudah, namun yang sukar adalah mencari kesempatan untuk melakukannya, selain itu setelah aku berhasil melenyapkannya, apa yang akan ku dapatkan setelah merenung sejenak, ia mengalihkan pokok pembicaraan, Agui, menurutmu, Yeu Kilin ini apakah benar-benar nyonya muda kita sekarang ini? Hamba bodoh, tapi semua cerita itu ternyata cocok dengan nyonya muda. Benar, semuanya cocok, Liu Wenchao tersenyum, banyak hal yang sebelum ini tak kupahami, misalnya kenapa putri seorang menteri besar ternyata tak dapat menyuguhkan teh, dan ternyata dapat bersilat, sepertinya semua dapat dijelaskan karena sudah terlanjur seperti ini, aku akan mencari. Bukti mengenai masalah ini dengan seksama, lalu mempergunakannya dengan hati-hati. Chuan dan nyonya muda wis majan masing-masing menyimpan rahasia. Aku Liu Wenchao akan bertanya-tanya dengan hati-hati, lalu mengambil keputusan mengenai apa yang dapat dan tak dapat diketahui oleh yang mulia pangeran kedua, aku akan merencanakan semuanya dengan seksama. Dengan murung Yeu Kilin berjalan ke taman Songzhu, sepasang matanya yang bening sekarang nampak jauh lebih suram. Mendadak dari belakang dirinya, terdengarlah suara Liu Kian Kian, Shao Zi. Liu Kian Kian sengaja memanjangkan suaranya dan membuatnya ragu-ragu, ketika ia berbalik, nampak Liu Kian Kian. Menghampirinya sambil tersenyum manis, lalu memandanginya dari atas sampai ke bawah. Yeu Kilin mengerutkan keningnya, namun masih bertanya dengan sopan, Kian Kian, untuk apa kau mencariku? Liu Kian Kian masih memandangi Yeu Kilin dari atas sampai ke bawah sambil tersenyum misterius, kabarnya Shao Zi sedang mencari gadis pelayan pribadimu, si R. Kenapa? Apa kau mempunyai kabar tentangnya? Yeu Kilin bersikap waspada. Sambil tersenyum namun tak tersenyum, Liu Kian Kian mengelilinginya dengan puas hati, lalu melontarkan dua patah kata, tidak ada. Sekarang Yeu Kilin merasa sebal, melihatnya ia makin enggan banyak bicara, maka dirinya segera berbalik seraya berkata, kalau begitu, sampai jumpa. Liu Kian Kian cepat-cepat menahannya, lalu tertawa dengan suara yang dibuat-buat, jangan buru-buru, kalau kau sudah tahu hal ini akan terjadi, kau seharusnya tak melakukannya. Yeu Kilin menghentikan langkahnya, lalu dengan dingin memandangnya, apa maksudmu? Beberapa hari ini beredar kabar di Wisma bahwa gadis pelayan pribadi Sao Zi tak terlihat, kabarnya nyonya muda bersusah payah mencarinya sendiri, Liu Kian Kian mencibir dan tertawa. Semua orang berkata bahwa Sao Ziku sangat menghargai persahabatan, begitu baik pada seorang pelayan, akan tetapi, ternyata ada suatu hal lain, setelah kau pulang ke rumah mertua, suatu hari, tanpa sengaja aku mendapatimu dan Ksi R sedang bertengkar. Yeu Kilin terguncang, ia teringat akan pertengkaran yang disebutkan oleh Liu Kian Kian itu. Senyum di wajah Liu Kian Kian semakin nyata, Sao Zi ingat. Benar, namun pertengkaran itu juga aneh, Ksi R adalah seorang pelayan, tapi berani bertengkar dengan nonanya, katanya kau sendiri yang mengundang masalah itu, aku langsung merasa heran, bagaimana bisa ada seorang pelayan yang begitu berani dan gegabah? Yang lebih aneh lagi, Sao Zi segera membujuknya dengan lembut, walaupun akhirnya kulihat Sao Zi merasa tak sabar dan menegur Ksi R sampai ia menangis dan berlari. Wajah Yeu Kilin pucat pasi, dihadapan Liu Kian Kian, ia merasa malu, namun tak tahu di mana harus menyembunyikan dirinya. Melihat wajahnya yang cemas, Liu Kian Kian merasa gembira, dengan penuh kemenangan ia berkata, oleh karenanya, aku berkata, kalau dari dulu sudah tahu begitu, kenapa cemas? Gadis pelayan pribadimu yang menemanimu menikah melarikan diri dan membuatmu kehilangan muka, tapi kau tak menyadarinya dan malah membuat keributan dengan seharian mencarinya, lalu memasang tampang pucat dan tirus supaya dilihat semua orang, C.C.K., C.C.K., aku malu melihatmu. Liu Kian Kian berbicara dengan bersemangat, namun perasaan menyesal dan malu bercampur baur dalam hati Yeu Kilin, ia memaksakan dirinya untuk berkata, semua ini bukan urusanmu. Liu Kian Kian segera berlagak sangat terkejut, tentu saja bukan urusanku. Yang melarikan diri adalah gadis pelayanmu, gadis pelayanku sendiri sedang duduk dengan manis di kamar sambil menyulam ia berjalan beberapa langkah mendekati Yeu Kilin, lalu dengan cemburu dan penuh kebencian berkata, tapi kau ku peringatkan, jangan karena Guma sedikit memujimu dan Bia Oge sering memandangmu, kau lantas benar-benar menganggap dirimu seorang tokoh yang tak terkalahkan. Kian Kian. Tiba-tiba Liu Wencao muncul, dengan wajah yang nampak agak marah, ia memandang Seng Adik. Melihat kakaknya, Liu Kian Kian merasa agak jerih, ia mengumam, lalu membuang muka. Wajah Liu Wencao bagai es, kau tak mengindahkan aturan di antara senior dan junior, masalah rumah tangganyonya muda, kakak iparmu, ternyata dapat kau umbar dengan sembelarangan disini? Tak nyana, ia langsung membebelah Yeu Kilin, Liu Kian Kian semakin gusar, dengan tak mau kalah ia berkata, kalau berani berbuat, tak boleh takut pada perkataan orang lain. Apakah perkataanku itu salah? Aturan tentang senior dan junior. Kalau benar-benar mau bicara tentang peringkat, ia adalah seorang menantu perempuan yang masuk ke dalam keluarga kita karena pernikahan, melayani adik suami adalah kewajibannya. Liu Wencao memandang Seng Adik yang entah kenapa, sengaja ingin mencari gara-gara, ia ingin menegurnya dengan keras dan tak bisa menahan dirinya lagi, dengan wajah masam, ia menatap Liu Kian Kian dengan tajam, kau masih bisa berbicara mengenai kewajiban? Kau gadis yang suka bergunjing dan mencampuri urusan orang. Kembali ke kamarmu. Dia adalah adik iparmu, aku ingin tahu sampai kapan kau dapat melindunginya. Setelah berbicara, Liu Kian Kian menghentakan kakinya keras-keras, melirik Yeu Kilin, lalu melangkah pergi dengan cepat. Liu Wencao segera berbalik menghadap Yeu Kilin, lalu meminta maaf, kian-kian bersikap tak bijaksana dan berbicara dengan sembarangan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Yeu Kilin menggeleng, perkataannya tak salah. Senja itu, wajah Yeu Kilin nampak pucat dan tirus, sepasang matanya yang bening seakan menyembunyikan begitu banyak beban pikiran, akan tetapi, ia menyembunyikannya dalam-dalam, seakan terpisah oleh seribu gunung dan selaksa sungai dari Liu Wencao, membuat hatinya khawatir, namun tak berdaya menyentuhnya. Rasa gelisah dan terganggu dalam hatinya makin lama makin bertambah kuat, Liu Wencao terkejut, dan cepat-cepat berusaha mengendalikan perasaannya, tak membiarkan suasana hati seperti itu terus berlanjut. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu dengan sangat ramah memandang Yeu Kilin sembelari tersenyum, aku telah menyiapkan sedikit arak dan hidangan di taman bunga, apakah kau bersedia menemaniku? Terima kasih, tapi aku ingin menenangkan diri seorang diri, sambil tersenyum Yeu Kilin menolak dengan halus. Apakah kau masih marah pada Kian-Kian? Wajah Liu Wencao nampak jengah, Kian-Kian agak keras kepala dan angkuh sehingga merepotkanmu, mohon maaf. Tanda petik, Yeu Kilin tak pernah melihatnya begitu tak senang, dirinya langsung agak merasa bersalah, maka ia segera berkata, tidak, tidak, aku tak menyalahkannya, akulah yang bersalah. Kalau begitu berilah aku sebuah kesempatan untuk berperan sebagai seorang kakak dan mewakilinya untuk minta maaf, bagaimana? Yeu Kilin melihat bahwa Liu Wencao berkata dengan tulus, dirinya tak dapat membantahnya, ia memandang langit dan juga melihat keadaan di taman Songzhu, lalu mengangguk dan berkata, tapi, tak boleh terlalu malam. Liu Wencao mengikuti arah pandangan matanya, lalu dengan tak senang mengerutkan keningnya, namun begitu Yeu Kilin telah berpaling, dengan wajah penuh senyum ia menjawab, tentu saja. Di pavilion di taman bunga, Liu Wencao telah menaruh makanan kecil sederhana dan dua poci arak di atas meja. Mereka duduk berhadapan, setelah tiga kali minum arak, Liu Wencao mengangkat cawannya dan dengan tulus mohon maaf, kian-kian masih muda dan cerewet, bicaranya sembrono, ku mohon agar dengan memandang wajahku, sekali ini kau memaafkannya. Yeu Kilin tak menjawab, ia mengangkat cawannya dan menegaknya hingga tandas, lalu memandang Liu Wencao seraya tersenyum. Liu Wencao berlagak merasa lega, lalu berkata sambil tersenyum, Xiaoxuan, kau benar-benar sedikit pun tak seperti nona-nona dari keluarga terhormat lain yang pernah ku jumpai. Yeu Kilin tak membantahnya, memangnya nona-nona lain itu seperti apa? Liu Wencao berpikir sejenak, lalu sambil tersenyum berkata, contoh yang dekat di mata, misalnya ksueer, sikapnya tenang dan hati-hati, begitu juga dengan perkataannya, benar-benar seperti seorang nona dari keluarga terhormat. Mendengarnya, Yeu Kilin mendengus dan tertawa, aku tahu, aku ini agak liar. Maksudku bukan begitu. Kau seperti ini sangat bagus, aku berkata dengan sungguh-sungguh, seakan dengan tak sengaja Liu Wencao berkata, seorang gadis yang tumbuh dewasa sambil menghirup suasana bebas di Meishan, dibandingkan dengan seorang nona dari keluarga terhormat yang seumur hidupnya dikungkung dalam rumah, tentu saja jauh lebih bersemangat. Sambil berbicara, Liu Wencao mengawasi Yeu Kilin dengan seksama. Yeu Kilin yang tak waspada, begitu mendengarnya menyebut-nyebut Meishan, mau tak mau merasa rindu, ia menghela nafas dan berkata, benar, aku sangat merindukan hari-hariku di Meishan yang bebas merdeka, sama sekali tak seperti di sini. Yeu Kilin yang sudah agak mabuk tiba-tiba teringat akan identitasnya yang belum terungkap, sekonyong-konyong ia berhenti, lalu menengak sisa araknya sampai tandas. Liu Wencao memperhatikan hal itu, namun dengan tenang ia kembali memenuhi cawan arak Yeu Kilin, benar, nona dilahirkan di keluarga yang kaya dan berpengaruh, sejak kecil adalah seorang nona dari keluarga terhormat yang termasyur di istana dan harus mengikuti aturan yang sedikit lebih ketat dari orang biasa. Yuan Bao pun dibesarkan di tengah kemewahan dan tak paham kesusahan rakyat jelata, oleh karenanya, kera bicara, perilaku dan sifatnya mau tak mau agak angkuh namun, hatinya sangat baik. Mengenai sifat Yuan Bao, tak benar kalau kau berkata bahwa ia tak paham kesusahan rakyat jelata. Liu Wencao tak menyangka bahwa Yeu Kilin dapat membela Jin Yuan Bao seperti itu, untuk sesaat ia tak bisa menjawab. Ia sudah menjadi bukuai selama bertahun-tahun, sepanjang hari ia berhubungan dengan pencuri kecil-kecilan, pedagang manusia, pelacur dan orang-orang kecil lain, akan tetapi aku belum pernah melihatnya benar-benar bersikap sombong, atau menekan bawahan dan menjilat atasan, ia memperlakukan semua orang dengan sama, tanpa memandang apakah kedudukan mereka rendah atau tinggi. Di matanya, mereka semua sama-sama manusia biasa. Tapi dia sangat suka hidup mewah, Yeu Kilin tersenyum, lalu mengumam pada dirinya sendiri, tapi apa boleh buat, siapa suruh sejak kecil ia dibesarkan dengan care seperti itu? Seorang manusia, mau tak mau akan mempunyai satu atau dua kelemahan. Sambil berbicara Yeu Kilin termenung, seluas senyum muncul di sudut-sudut bibirnya, Liu Wan Chao memperhatikannya, dalam hati ia tahu bahwa Yeu Kilin telah terpikat pada Jin Yuan Bao, rasa cemburu dan benci bercampur dalam hatinya, namun dengan tenang ia menimpali, benar, sejak kecil pakaian dan makanan Jin Yuan Bao, kalau dibandingkan dengan kaisar di istana, jangan-jangan tak banyak berbeda, bahkan dalam hal-hal tertentu, yang mulia pun tak seruwa dia. Aku ingat dia paling suka minum yoghurt, dan kebetulan saat itu tak ada mangkuk kecil berwarna hijau kemala, dan walaupun Jin Yuan Bao telah melihat sebuah basi berisi yoghurt, ia tak bergeming. Katanya, makanan ini harus dimakan dengan mangkuk itu, barulah rasanya yang asli keluar, kalau tak ada mangkuk yang cocok dengannya, ia lebih baik melewatkannya. Karena hal ini, Nyonya sangat marah, namun akhirnya ia tak dapat berbuat apa-apa, dan terpaksa mengirim orang ke pabrik porselen pemerintah untuk meminta mereka membuatkan sebuah mangkuk khusus untuk teman makannya. Mendengarnya, Matthew Yew Kilim terbelalak lebar-lebar, lalu ia menyeletuk, kalau begitu, siapa yang sanggup membesarkannya? Karena ia dilahirkan di Wismajin, dan dibesarkan di Wismajin, hanya Wismajin lah yang dapat membuatnya menikahi gadis dari keluarga terhormat yang memenuhi syarat, sembari tersenyum lebar, Liu Wenchao berkata. Yew Kilim tak mengira bahwa pokok pembicaraan akan tiba-tiba mengarah pada dirinya, maka ia pun tertegun. Liu Wenchao berpura-pura sama sekali tak menyadarinya, ia terus berbicara tanpa tedeng aling-aling, karena sifat Jin Yuan Bao seperti itu, mempunyai standar yang tinggi untuk berbagai hal, bahkan sampai bersikap rewel, terhadap calon istrinya ia mengharapkan standar yang lebih tinggi lagi. Ketika kecil ia pernah berkata bahwa hanya seorang gadis dari keluarga terhormat yang paling menonjol di kolong langit lah yang dapat berjodoh dengannya, wajahnya cantik, kedudukan keluarganya baik, berbakat dan terpelajar, serta wataknya baik, dari semuanya itu tak boleh ada satupun yang kurang. Banyak. Keluarga terkemuka di ibu kota menganggap Yuan Bao suami ideal bagi putri mereka dan memperebutkannya, namun Yuan Bao tak sudi memandang mereka. Ia selalu berkata bahwa kedudukan mereka rendah dan tak pantas berjodoh denganku, Jin Yuan Bao. Setelah selesai berbicara, Liu Wen Chao tertawa terbahak-bahak. Namun perkataannya itu dengan telak menembus kekhawatiran Yeu Kilin, bagai duri ikan yang menusuk di tenggorokan, ia meletakkan cawan araknya, lalu dengan suara parau berkata, gadis-gadis dari keluarga terkemuka di ibu kota juga dianggap rendah olehnya. I, begitulah, Yuan Bao berkata, mereka kelihatannya seperti keluarga terkemuka, namun sebenarnya dua generasi sebelumnya, mereka tak lebih dari orang kampung yang mengais sesuap nasi dari tanah, dan hanya mengenal satu atau dua huruf, pendidikan mereka pun sangat rendah hanya. Seseorang seperti kau ini, putri keluarga Menteri Besar Jiang yang selama bergenerasi-generasi termasyur dalam bidang sastra yang masuk dalam hitungannya. Walaupun demikian, sebelum kau menjadi anggota keluarga ini, untuk beberapa saat Guma sangat tegang karena khawatir Yuan Bao tak puas. Makin lama mendengarnya, wajah Yeu Kilin makin pucat pasi. Dengan enteng Liu Wencao mendekatinya, lalu kembali berkata dengan penuh arti, untung saja putri keluarga Menteri Besar Jiang tak dapat dibandingkan dengan gadis dari kalangan rakyat jelata, putri para pejabat biasa pun tak pantas. Dibandingkan dengan Mu yang berbakat dan berhasil merebut hati Yuan Bao. Xiao Xuan, sekarang Jin Yuan Bao tak mengatakannya, namun ia sangat puas akan dirimu, putri keluarga Menteri Besar ini. Akhirnya ia berhasil menemukan pasangan seumur hidup yang dalam segala hal pantas berjodoh dengannya.